Pendeta Yeri kan membuat donasi yang kedua untuk transkuat Yang pertama untuk APD bagi tenaga medis Dan kebetulan gue bikin lelang amal di Twitter Jadi barang-barang kayak sarung gue, sarung batik, terus buku gue Gue lelang, dapet lumayan lah dana waktu itu Dan gue sumbangkan ke pendeta Yeri Penyalurannya lewat pendeta Yeri Kenapa? Pertama karena gue kenal pribadi pendeta Yeri Yang kedua, gue tahu efektivitasnya Karena pendeta Yeri waktu itu ngasih rumah sakitnya ini Kemudian bukan hanya di foto, di video saat serah terima dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting Gue ingin menunjukkan bahwa kemanusiaan itu tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan Gue ingin memberikan pelajaran toleransi di sana Makanya gue sumbangkan ke pendeta Yeri Tentu atas izin teman-teman followers gue yang ikut serta dalam donasi itu Jadi, dalam hal kemanusiaan Kalau dalam bahasa Al-Quran, Fas Tafiqul Khairan, mari kita berlomba-lomba Mari kita bergandengan tangan Sebagaimana kita tadi membedakan, ini juga membedakan Gue sama pendeta Yeri, sama lo beda agamanya Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk berangkulan dalam satu visi yang sama gitu Jadi ada rasa bangga juga karena ada pesan toleransi juga Dan ini kan penting ya Sama nih, kayak sekali kita punya kejadian waktu kita deep talk sama teman MLI di Bali Jadi kan rame-rame nih sama coki muslim Nah sekali gue duduk, kursi gue patah Jatuh gue, gue berat, orang lagi seru, lagi nyimak Semua spontan Mau yang ada agama yang gak ada agama juga Berdiri nolong Gak ada tuh yang, eh ini Kristen Apa Islamnya gak ada, Habib nanya gitu Oh aneh banget kalau ada yang berpikir gitu Coki juga langsung gimana bang Bang lo ini bang, tiba-tiba semua audiens gak dipeduluin Yang di depan ini tertuju ke gue Karena itu nature Nah kita mau mengembalikan nature itu Bahwa inilah, inilah court kekayaan bangsa kita Bukan berarti gak ada cacatnya Tapi kita punya banyak instrumen baik untuk memperbaiki banyak kecacatan dalam tanda kutip Iya betul, betul Itu